Wauw, wauw Ada seorang pria yang buta huruf bekerja sebagai penjaga sekolah Sudah kurang lebih 20 tahun dia bekerja di sana Suatu hari kepala sekolah itu digantikan dan menerapkan aturan baru Semua pekerja harus bisa membaca dan menulis maka penjaga yang buta huruf itu terpaksa tidak bisa bekerja lagi Awalnya, dia sangat sedih Dia tidak berani langsung pulang ke rumah dan memberitahukan istrinya Dia berjalan pelan menelusuri jalanan Tiba-tiba muncullah ide untuk membuka kios di jalanan itu Tidak disangka, usahanya sukses dari satu kios sampai jadi beberapa kios Kini dia jadi seorang pengusaha yang sukses dan kaya Suatu hari, dia pergi ke bank untuk membuka rekening Namun karena buta huruf, dia tidak bisa mengisi formulir dan karyawan bank yang membantunya Karyawan bank berkata Ah, bapak buta huruf saja bisa punya uang sebanyak ini Apalagi kalau bisa membaca dan menulis pasti lebih kaya lagi Dengan tersenyum dia berkata Kalau saya bisa membaca dan menulis, saya pasti masih menjadi penjaga sekolah Ia kemudian menceritakan bagaimana pahitnya waktu menerima kenyataan beberapa waktu yang lalu Ketika ia dengan amat sangat terpaksa harus keluar dari tempat bekerja yang sudah ditekuni selama 20 tahun Apa yang merupakan musibah, bisa saja jadi berkat Kalaupun saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini Bersyukur saja dan tetap percaya kepada Tuhan Maka kita akan melihat hal-hal yang fantastis dan spektakuler Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Kalaupun saat ini kita akan melihat hal-hal yang tidak terpaksa